Halo Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang, ya Leo, welcome itu ya, selamat datang, selamat datang itu ya, welcome. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini, ini general reading ya, general reading, kali ini general reading kita adalah untuk periode bulan April, jadi memasuki bulan April, bisa April ini, April tahun berikutnya, atau memang sudah kamu rasakan, karena di energi jutaan orang tidak bisa setiap Leo mengalami hal yang sama ya, energinya berputar. Ambil yang manfaatnya saja untuk periode bulan April, dari berbagai aspek kehidupan, kita akan coba cek Leo bagaimanakah energi kamu, energi jutaan orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa hanya beberapa saja yang cocok, ambil hal yang positifnya saja. Silahkan ambil juga personal reading berbayar, Leo, kalau kamu ingin hanya energi kamu saja yang kita fokuskan ya, jadi chat saja WhatsApp admin, paket-paket berbayar ada di sana, kamu tinggal pilih. Leo, general reading di bulan April, kita lihat, ada kartu dengan pesan, pay bills. Selanjutnya, kartu berikutnya, Leo di bulan April, Leo di bulan April, pesan apa lagi untuk Leo? Ada toxic work environment, oke, dan kita lihat, pesan yang lain untuk Leo. April, Leo, April. Ada transformation, tentang perubahan, bisa perubahan di sebuah relationship hubungan, tapi bisa juga perubahan di urusan karir, bisnis, usaha, atau bahkan situasi finansial dan aspek kehidupan kamu yang lain. Oke, April, bulan ini akan seperti apa, Leo? Kita coba cek energi utama kamu dari kartu tarotnya ya. Leo, di bulan April. Leo, di bulan April. Di sini kamu punya kartu wheel of fortune, apalagi yang kamu pilih, ada queen of pentacles, next, kamu juga punya the tower, pen of pentacles, queen of swords. Ten of cups. Di sini ada six of cups. Lalu juga ada the devil. Dan satu kartu di sini ada ten of wounds. Oke, kita lihat ya energinya, kita susun dulu kartunya. Oke. Leo, yang saya rasakan di sini, beberapa di antara kamu memang ada banyak hal positif yang mendekat ya. Ada keberuntungan, ada sesuatu yang kamu mau, mungkin ini sudah ada di depan mata, dan tinggal dikit lagi aja kamu rai. Tinggal dikit lagi aja kamu capai. Oke, yang saya lihat begitu. Akan tetapi di sini ada beberapa challenge atau tantangan yang perlu kamu hadapi juga. Di antaranya adalah masalah permodalan. Misal, sebenarnya kamu itu di bulan April ada potensi untuk membuka bisnis. Atau let's say usaha baru gitu ya. Let's say usaha baru. Di pekerjaan pun juga begitu. Kamu di sini ada potensi hal yang bagus datang. Akan tetapi di sini butuh sesuatu yang kamu korbankan dulu ibaratnya gitu loh. Mau bangun bisnis, mau membangun usaha juga tentunya butuh modal. Ya kan? Mau bangun bisnis, bangun usaha juga butuh perencanaan. Butuh manajemen bisnis yang bagus, dan itu semuanya membutuhkan uang yang saya lihat. Oke. Yang kamu inginkan adalah perubahan. Perubahannya itu ya pengennya sih bisa cepat gitu ya. Tapi apakah ini bisa cepat? Karena mengingat kebutuhan kamu yang cukup banyak. Leo, kebutuhan kamu memang bisa dibilang cukup banyak ya. Ada beberapa Leo yang di sini itu adalah tulang punggung keluarga. Dan di mana banyak hal yang harus kamu penuhi, banyak hal yang kamu cukupi. Kamu seperti di sini ingin membuka income yang baru atau mencari income yang baru. Dan kamu butuh duitnya itu cepat. Perubahan. Butuh perubahan yang cukup signifikan. Di energi Queen of Swords dan juga The Ten of Cups. Saya lihat sebuah keputusan yang cukup bijaksana menurut kamu. Mungkin kamu adalah anak sulung ya. Lepas dari kamu pria atau wanita. Kamu adalah anak sulung yang kamu ini punya tanggung jawab lebih besar daripada adik-adik kamu. Kamu bertanggung jawab pada saudara-saudara kamu, pada keluarga besar kamu yang saya lihat begitu. Itu sudah menjadi satu hal yang kamu putuskan sendiri. Peluang datang di bulan April, Leo, ini bisa kamu tuntaskan. Manakala kamu memang punya modal. Manakala memang kamu punya skill. Manakala memang kamu punya sesuatu yang kamu korbanin dulu. Ibaratnya kamu mau masak mie instan atau mau makan mie instan. Itu tidak juga instan gitu kan. Kamu harus beli dulu ke warung. Kamu harus masak dulu mie-nya. Oke. Ini adalah sebuah challenge untuk kamu. Apalagi di sini yang perlu kamu waspadai adalah ada keluarga yang mungkin gak suka dengan keputusan kamu. Bisa saja keluarga ini orang dekat gitu ya. Saudara, sedara. Tapi bisa juga ini family, kerabat jauh. Yang dia berusaha untuk menggagalkan rencana kamu. Dimana peluang udah datang, udah ada di depan mata. Dan kamu berusaha untuk, yaudah aku tak bangun usaha sendiri. Aku tak berusaha untuk membangun bisnis, mencari income tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan. Tapi di sini ada yang berusaha untuk ngerecokin kamu lah. Secara umum begitu. Oke. Leo memang perjalanan di bulan April, saya tidak bilang ini akan mudah. Karena outputnya adalah 10 of Wands. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Dan banyak faktor-faktor yang akan menghambat. Ini mesti kamu siapkan ya, secara mental kamu. Faktor-faktor ini bisa datang dari situasi masa lalu atau dari seseorang masa lalu. Orang lama yang bakalan ngerecokin kamu. Gangguin kamu, godain kamu. Untuk kamu bisa mencapai ini loh. Ya. Mencapai kesempatan dan peluang yang datang ini loh. Ada sesuatu yang berusaha untuk mengaburkan kamu. Kamu digoda dengan kesenangan sesaat. Kamu punya duit dikit misalnya. Ini bisa untuk model nih. Atau bisa untuk ya, paling tidak membuka jalan agar bisa punya income yang lebih besar lagi. Tapi di sini kamu digoda dengan pengeluaran. Ya kan. Digoda dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan pribadi. Ada yang pinjem duit misalnya. Dari kerabat kamu, sahabat kamu, atau teman kamu bisa juga. Oke. Atau tiba-tiba mantan mengingatkan bahwa kamu harus ngembalikin apa yang udah dia kasih ke kamu. Kan gak bagus juga kalau begitu. Secara finansial, keuangan saya melihat memang beberapa tagihan, beberapa tunggakan. Ini akan bisa kamu selesaikan di bulan April ya. Karena munculnya adalah pay bills. Jadi kamu membayar tagihan atau membayar tunggakan di sini. Dan di area karir, bisnis, pekerjaan, atau usaha kamu memang ada semacam situasi yang toksik. Yang mungkin di bulan April akan kerasa banget energinya membuat kamu gak nyaman. Entah orang-orangnya kah, entah situasinya kah. Oke. Mungkin itu yang membuat kamu akhirnya kepikiran untuk berubah. Berubah karir. Mungkin itu yang membuat kamu untuk kepikiran punya bisnis diri. Bisa jadikan. Oke. Energi bulan April untuk Leo. Kamu punya bekal, punya pengalaman yang cukup bagus yang bisa kamu kembangkan di sini. Sekali lagi mungkin akan banyak hambatan, kendala, beberapa orang yang tidak suka dengan keputusan kamu, beberapa orang yang tidak menyukai kamu. Ini energi kompetisi aja sih. Ada yang iri, ada yang mungkin berbeda pendapat dengan kamu, seperti itu. Karena di sini peluangnya cukup bagus dengan adanya two of ones ya. Selain nanti ketika kita bicara soal kerjaan, kamu akan, istilahnya itu, punya income tambahan ya. Punya pekerjaan tambahan. Saya lihat, kamu akan move on gitu loh. Kamu bisa merubah sesuatu di sini. Finansial kamu, suasana di tempat kerja kamu. Dan kamu akan punya reward, akan punya pencapaian. Jadi kalau kamu dapat tugas bagus, ini dari tempat kerja kamu misalnya lakukan itu tanpa harus melihat apa atau mendengar apapun yang dibicarakan oleh orang lain ya. Karena itu yang akan nantinya menghambat kamu. Sepertinya di sini ada energi the devil dan ada eight of swords. Ini berat, tidak akan mudah untuk melewati semua challenge dan tantangan ini, Leo. Tapi inilah energinya untuk periode bulan April. Ambil mana yang bermanfaat dan hal yang positifnya saja. Karena tidak akan semua Leo merasakan hal ini. Oke, terima kasih banyak kamu sudah nyampe di sini. Jangan lupa dikasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Ingat, kamu sesuaikan situasi kamu sendiri-sendiri. Sampai ketemu lagi di bacaan yang lain. Bye-bye.